Halo teman-teman selamat pagi ini aku tadi berupa enggak di suit ya ini aku udah tumis bawang putih bawa ama daging sapi sama kerong kukus ya jadi aku mau tumis tubih cinta harum banget teman-teman udah aku kasih garam juga penyedap rasa dan merica tadi ya teman-teman ya ini ada bawang merah nanti terakhir kemasukan jadi nanti juga selada mau kemasukan aja belakangan karena aku mau sayurnya campur-campur aja biar enggak 23 kali masak ya temen-temen ini aku pangan dulu sebentar daging sapi sama kerongnya ya kerong kukus temen-temen manis 안-temen laut selamat menikmati dagingnya akan dipanggang dikit biar jadi seperti disat sate daging sapi ini nggak banyak nonton paling setengah on ya kira-kira tiga tolok satelah sudah harum sekali ini aku mau kasih kecap bango aja deh nama salur seladah yang aku masukkan ya teman-teman enak banget ini temen-temen tuh serongnya kosong silunya aku masukkan disini sayurnya ini yang saya gunakan olive oil ya teman-teman jadi tidak terlalu berbahaya aku buka apinya sedikit selamat menikmati 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 tapi karena ada sekalian kan ada daging sapi jadi saya masak barang-barang daging sapi nah ini biar agak ke panggang sebentar wow jadi enaknya jadi aku punya dua sayur oke teman-teman sudah matanglah jangan terlalu ini daging sapi sama perung kukusnya alhamdulillah anak solema pagi-pagi tidak dapat riziki pagi-pagi dah masa kamu sudah bangun udah beres udah jam 6 aku bilang udah bangun dari tadi aku mau datang sebentar ya iya terus pas datang itu cuma di pintu sebentar terus nengok nenek pelakan buah untuk saya apple yang gede-gede terus pisang kapendis ya pas semalam aku lihat progenya siapa tuh bikin kue pisang jadi aku punya pisang juga bisa dibikin kue teman-teman kalau saya dalam hati itu pengen apa tiba-tiba ada yang nganter alhamdulillah ya lari rezeki yang tidak terduga ini bawangnya aku letak di atas aja oke teman-teman sudah siap sayurnya sayur yang sehat ya terong kukus enak nih sama selada oke teman-teman semoga bermanfaat ya eh plong-plong sayuran lah sayuran untuk yang diet-diet ya tapi kalau yang diet jangan pakai daging ya kayak kayak tapi boleh juga makan daging kayak gini dipanggang gini gunakan olive oil atau apa ya atau minyaknya sedikit oke Assalamualaikum ini lagi sabunnya bye 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 selamat menikmati